Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inting, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jennifer Kopen berusaha tegar sepeninggal suaminya, Dali Wasing. Dalam Instagram miliknya, ibu satu orang anak itu mengatakan masih tidak percaya akan kehilangan Dali Wasing secepat ini. Ia juga mengatakan dunianya tidak akan sama lagi sepeninggalan suaminya. Jennifer Kopen menjelaskan ini bukanlah perpisahan baginya. Tapi aku akan menemuimu saat kita bertemu lagi. Aku tidak pernah membayangkan akan kehilanganmu secepat ini sayang. Sakit, sangat sakit. Kamu adalah sahabatku, separuh jiwaku, kamu adalah suami terhebat, kamu selalu tersenyum dan semua orang mencintaimu. Duniaku tidak akan sama tanpa kamu, ungkap Jennifer Kopen dalam Instagram miliknya dilihat detik.com, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Meski begitu, pemain film akad ini menyampaikan akan tetap berusaha menjalankan kehidupannya seperti biasa. Ia juga berjanji akan terus membesarkan putri semata wayangnya termasuk menjalankan keinginan suaminya pada anaknya kelak. Aku berjanji akan membesarkan putri kita dengan benar, memasukkannya ke dalam senam seperti yang kamu inginkan, jiu-jitsu, dan banyak hal lainnya. Aku berjanji untuk selalu ada untuk ibumu, ayah dan adikmu, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka, terangnya lagi. Dalam penuturannya, Jennifer Kopen juga mengatakan jika memang ada waktu yang bisa diulang maka dirinya akan tetap memilih menjadikan Dali Wasing sebagai suaminya. Jennifer Kopen juga menceritakan kepada mendiang suaminya itu bahwa banyak orang yang sayang padanya. Hal ini terlihat saat Abu Dali Wasing dilarung. Banyak orang yang mencintaimu dan muncul kemarin sungguh gila, aku pikir kita semua bisa sepakat bahwa seluruh Indonesia merasa kehilanganmu juga, katanya lagi. Perempuan kelahiran tanggal 20 Juli tahun 2001 tersebut juga menyebut mendiang suaminya adalah ayah dan laki-laki yang luar biasa. Kamu adalah contoh ayah yang baik dan banyak orang bercita-cita memiliki suami sepertimu. Terbang tinggi ya sayangku, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu, jadi tunggu aku ya di sana, jelasnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Terbang tinggi ya sayangku, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu, jadi tunggu aku ya di sana, jelasnya. Terbang tinggi ya sayangku, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu, jadi tunggu aku ya di sana, jelasnya.